Jersi tim-tim Eropa Jersi-jersi ini pun mulai ditinggalkan pembeli. Roberto Emanuel, salah satu pedagang jersey, mengatakan dirinya sudah membeli banyak jersey tim-tim ISL dari distributor untuk didagangkan sebelum dihentikannya ISL. Dirinya mengaku bisa menjual 10 hingga 20 lembar, namun setelah dihentikannya ISL, dirinya sulit menjual satu pun dalam seharinya. Ya untuk semenjak liga tidak bergulir lagi, ISL penjualan semakin menurun. Biasanya penjualan lumayan 10 sampai 20 pis, tapi semenjak tidak ada ISL lagi bergulir, ya penjualan nihil satu pun tidak terlaku. Sedangkan kita ketok lumayan banyak, sedangkan Sriwijaya sendiri tidak terjual, Persib tidak terjual. Kedepannya berharapnya untuk ISL, ya semoga bergulir, seperti biasanya penjualan semakin menaik dan onset saya semakin menaik kembali. Para pedagang berharap pemerintah dalam hal ini kemenpora tanggap terhadap penderitaan rakyat kecil karena bukan pihaknya saja yang rugi, tetapi mungkin ribuan atau bahkan jutaan orang yang menguntungkan hidupnya dari berputarnya roda kompetisi sepak bola di Indonesia. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan melaporkan.